Selamat datang di Jaya The Flow Kesempatan ini Pak Yud akan membicarakan Atau akan menyampaikan hal yang berhubungan dengan Soal matematika dalam bentuk cerita Atau soal cerita di matematika Yang paling sering banyak keluar pada soal-soal tes Apakah itu tengah semester atau akhir semester Atau juga di tes-tes yang lain Nah dalam hal ini Soal yang dimaksud adalah soal yang berkaitan dengan Soal cerita seperti yang dikatakan tadi Tapi sebelumnya bagi Anda Atau Pak Yud akan membicarakan lebih dahulu Sebuah bilangan dikalikan dengan 5 Dan ditambahkan dengan kuadrat bilangan itu Hasilnya 66 Berapa bilangan itu? Jadi sebuah bilangan itu dikalikan dengan 5 Kemudian ditambahkan dengan kuadrat dari bilangan tersebut Hasilnya itu 66 Nah jadi ini adalah soal cerita yang ditampilkan Nah tapi sebelum sampai ke sana Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan Anda suka Silahkan tidak perlu ragu-ragu Untuk dibantu Pak Yud disair vlog Dengan cara subscribe, like, dan beri komentar Untuk itu Pak Yud ucapkan terima kasih Nah disini kita lihat Seulang sekali lagi bahwa Sebuah bilangan dikalikan dengan 5 Dan ditambahkan dengan Kuadrat bilangan itu Hasilnya 66 Berapa bilangan tersebut? Nah jadi disini Bilangannya itu belum diketahui Artinya memang itu akan dicari Oleh karena itu Kita harus Apa ya Mengumpamakan sajalah Mengumpamakan Bilangan itu apa saja Misalnya A, B, C, atau X Nah disini Pak Yud akan Mengumpamakan Bilangan itu adalah X Bilangan itu adalah X Jadi Misal Misal Bilangan tersebut Bilangannya itu Adalah X Nah bilangannya adalah X Kemudian X ini kita kalikan dengan 5 X ini kita kalikan dengan 5 Sehingga kita akan dapatkan bahwa 5 kali X 5 Dikalikan 5 ya 5 X Karena bilangannya itu 5 Dan ditambahkan dengan Kuadrat bilangan itu Ditambahkan dengan Kuadrat bilangan tersebut Jadi kalau Ditambahkan dengan Kuadrat bilangan tersebut itu Ya Kuadrat dari bilangan Ini Sehingga Kita mendapat persamaan Ditambah Ditambah Kuadrat Gitu ya Kemudian Bilangan itu Hasilnya 66 Dan ini Sama dengan 66 Ya Sehingga Kita mendapatkan Persamaan 5 X plus X kuadrat Itu sama dengan 66 Gitu ya Ya kita geser sedikit Nah ini Kita Kita ubah persamaannya Menjadi seperti begini Kita ubah persamaannya Menjadi begini Supaya enak Ini X nya ditaruh di depan Berarti X kuadrat Plus 5 X Itu Sama dengan 66 Nah ini adalah Persamaan kuadrat Persamaan kuadrat Kita akan tulis sebagai berikut Dinolkan ya Dinolkan Jadi X kuadrat Plus 5 X Plus 5 X Minus 66 Minus 66 Itu sama dengan Nol Nah Gitu ya Nah ini adalah persamaan Kuadrat Persamaan kuadrat Nah Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat Itu ada berbagai cara Dengan rumus bisa Kemudian dengan Pemfaktoran juga bisa Dan disini Pak Yud akan menggunakan Pemfaktoran Yaitu dengan cara Begini X Kuadrat plus 5 X Minus 66 Kita akan ubah menjadi Difaktorkan menjadi X Plus 11 X plus 11 Kali X Minus 6 Yang ini sama dengan 0 Gitu ya Nah disini Kenapa dipilih 11 dengan Minus 6 Karena 11 11 kali minus 6 Itu 66 Sedangkan kalau Plus 11 Dijumlahkan dengan Minus 6 Itu Plus 5 Nah itu ya Jadi ingat cara Pemfaktoran Yang seperti begitu Sehingga kita disini Dapatkan X plus 11 Sama dengan X plus 11 Kali X minus 6 Sama dengan 0 Nah Dua bilangan hasilnya Sama dengan 0 Kalau dua-duanya Atau salah satunya 0 Kita 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 Coba dengan Jika X plus 11 Itu Yang sama dengan 0 Misalnya begitu ya Maka X nya Itu sama dengan Minus 11 Nah sekarang Kalau Ini X minus 6 Yang 0 Kalau X minus 6 Yang 0 Maka X nya Itu 6 Nah disini Akan didapatkan Dua buah nilai X Masing-masing adalah Minus 11 Dan X nya 6 Artinya X yang pertama itu Minus 11 Kemudian X yang kedua itu 6 Sama dengan 6 Nah sekarang Kita akan Jadi kalau begitu Bilangannya itu Boleh Minus 11 Atau 6 Kita akan uji Salah satunya Kita akan uji Salah satunya Kita uji Yang mudah Yaitu X Sama dengan 6 Ini yang ini Akan kita Pergunakan Akan kita uji Nah Coba kita masukkan ke sini 5 kali X Berarti 5 kali 6 Itu kan Dari Dari 5X Plus X Kuadrat Apakah Sama dengan 66 Jika X nya 6 Jika X nya 6 Sekarang kita coba 5 kali 6 5 kali 6 Itu 30 Kemudian 6 Kuadrat Itu 36 36 Dan ini 30 ditambah 36 Adalah 66 Berarti Ini Benar Gitu ya Sekarang bagaimana Dengan kalau Minus 11 Minus 11 Minus 11 Ya Kita mulai 5 kali minus 11 Jadi ini Kalau Kalau mempergunakan Minus 11 Maka 5 kali 11 Adalah 55 Minus 55 Minus 55 Kemudian Ditambah X kuadrat Minus 11 kuadrat Adalah 121 Jadi kalau 121 Dikurangi Atau Minus 55 Ditambah 121 Itu juga Sama dengan 66 Ternyata Benar Bahwa Dua buah Nilai tadi Yaitu Minus 11 Dan 6 Itu merupakan Bilangan Yang dimaksud Dalam Soal tadi Jadi kita ulang Sekali lagi Bahwa Ya Sebuah bilangan Dikalikan Dengan 5 Dan ditambahkan Dengan kuadrat Bilangan Itu Hasilnya 66 Berapakah Bilangan Itu Disini kita Dapatkan Dua buah Bilangan Yaitu Masing-masing Yang pertama Minus 11 Dan yang kedua Adalah 6 Kemudian Setelah kita Uji Seperti ini Ternyata Benar Gitu ya Oke ya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Karena semua Anda Hebat Benar Sejahat Bermanfaat Ban ca